Nah ini juga sedikit ya, Gus Imin ada menyoroti soal yang tadi saya bilang, soal pecurangan wasit, pecurangan salah satu pasangan, dan di lain kubu juga terjadi nih bang, ketika Pak Ganjar juga melakukan pidato, dia juga sangat menyoroti soal reformasi, soal bagaimana caranya agar filpest ini tidak dirusak oleh hal-hal yang di luar konstitusi, di luar demokrasi, yang tidak sesuai aturan main gitu. Nah ini kan ada dari dua pasangan ini, kemungkinan ada potensi-potensi kecurangan yang mungkin akan terjadi, menjelang kita di pencoblasan Februari nanti gitu bang. Nah dari Timah Amin sendiri memang ada kekhawatiran menuju Februari nanti akan ada kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu bang. Ya jadi, aksiomanya seperti ini ya, yang potensial melakukan kecurangan itu yang berkuasa. Ya, itu udah pasti. Jadi yang berkuasa lah, yang berpotensi abuse. Menyelahgunakan kekuasaannya, menggunakan segala kebawahannya, aparaturnya untuk memenangkan pasangan. Dan yang pasti tidak punya itu semua adalah kelompoknya Amin. Ya, kelompoknya Amin. Jadi pasangan Amin inilah yang memang sejak awal kita mengantisipasi bagaimana supaya kecurangan itu tidak terjadi. Dari mulai sejak awal kita memang sudah mengkampanyekan, janganlah demokrasi ini dinodai gitu loh. Kita gembira-gembira ajalah dengan demokrasi ini. Kalah menang biasa saja. Tapi kalau ada penodaan-penodaan, ya kita menang pun nggak indah gitu, nggak asik gitu. Dan mau sampai kapan kita gini-ginian terus-terusan. Jadi kita, dan di satu sisi sebagai kempen, di sisi lain kita juga kerja di bawah. Jadi kita di bawah itu kerja juga bagaimana memastikan agar niat-niat curang yang manifest di dalam tindakan lapangan dari aparat misalnya, itu kita awasi betul. Dan kita sebelum permainan terjadi, kita umumkan dulu bahwa ada potensi-potensi curang.